Chapter 1341 Keputusan Yang Diambil Derik Siao Derik Siao meminta Huang Shen untuk memegang Tik Erdewa karena kulitnya lebih tebal dan dagingnya lebih tebal. Ledakan Di bawah kendali Derik Siao, binatang monster kuno Zulong menggesekkan ekornya dengan keras, hanya untuk mendengar suara keras, dan 30,000 pola senjata jalan muncul, dan ia benar-benar menahan pukulan itu. Itu memang senjata ilahi. Labah kan bisa menahan serangan Holy Lord. Siao Yun menarik nafas dalam-dalam. Jika orang suci lainnya memegang dewa tanah yang tebal ini, pertahanannya mungkin akan sangat mencengangkan. Kami di sini. Suara Gao Jin terdengar. Derik Siao menarik pikirannya dari alam rahasia Gu, dan yang bisa dilihatnya adalah kota besar yang telah lama hancur. Masih ada beberapa formasi pertahanan yang rusak di kota besar ini. Kota Tinggi Kota ini pernah dibangun oleh klan Gao dan berkembang selama hampir seribu tahun. Meskipun tidak sebaik kota suci King Yun pada puncaknya, kota ini masih memiliki banyak sekali praktisi bela diri yang datang dan pergi. Klan Gao, yang dulunya berjaya, kini telah jatuh ke dalam kondisi ini. Derik Siao tidak bisa tidak memikirkan klan suci. Jika bukan karena kemampuan dasar mendalam dari klan Sein, ras manusia pasti sudah lama mengalami kemunduran. Ras manusia masih ada sampai sekarang karena masih memiliki kemampuan dasar. Lagi pula, kemampuan dasar keluarga Gao terlalu dangkal. Ikut denganku. Gao Jin memimpin, dan Derik Siao Yun serta rombongannya mengikuti di belakang, termasuk pemilik pulau Jikong. Suan Yu Yu Wei, dan lainnya. Derik Siao khawatir bahwa mereka berada di kota suci King Yun, dan mereka tidak takut pada 10 ribu, untuk berjaga-jaga, tidak banyak pergerakan di aliansi surgawi kultifator lepas dan istana abadi. Justru karena tidak ada gerakan, hati-hati. Dua kekuatan besar, kultifator lepas Tianmeng dan istana Kiangu, telah ada di enam wilayah sangat selatan selama bertahun-tahun, dan mereka pasti memiliki beberapa metode yang ampuh. Di bawah kepemimpinan Gao Jin, Derik Siao dan yang lainnya datang ke tanah terlarang klan Gao, yang juga telah menjadi reruntuhan. Di antara reruntuhan, Gao Jin mengeluarkan botol giok dengan setetes darah di dalamnya. Ini adalah darah leluhur klan Gao. Hanya setetes darah ini yang dapat mengeluarkan esensi darahnya yang tersisa. Setelah Gao Jin selesai berbicara, dia menjatuhkan setetes darah itu. Ledakan Bumi bergetar hebat, darah perlahan merembes ke dalam tanah, dan kemudian fluktuasi kekuatan yang mengerikan melonjak, yang merupakan kekuatan yang ditinggalkan oleh Holy Lord. Pada saat ini, setetes esensi dan darah menyembur keluar dari tanah. Seluruh tubuhnya dilindungi oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh Holy Lord. Bahkan Seng Yansia merasakan penindasan. Derik Xiao melihat setetes esensi dan darah ini dengan heran. Dia tidak pernah menyangka bahwa leluhur keluarga Gao, orang suci Jimdi, telah meninggal selama bertahun-tahun, dan sisa esensi dan darahnya masih begitu kuat. Tuan Muda Derik, setelah esensi darah muncul, itu akan menghilang dengan cepat. Silakan buka kota kuno itu dulu. Gao Jin dengan cepat berkata kepada Derik Xiao. Um, Derik Xiao mengeluarkan kota kuno itu dan meminta Seng Yansia untuk mengambil alihnya. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Seng Yansia yang merupakan orang suci dan dapat menahan dampak kekuatan esensi darah. Saat Seng Yansia mendekat sambil memegang kota kuno, setetes esensi darah dengan cepat mengenai kota kuno itu seolah-olah tertarik. Saat esensi dan darah bercampur, garis-garis pada kota kuno itu mulai terurai. Melihat terurai-nya pola pada kota kuno, Derik Xiao tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Surnber Holy Lord ada di dalam kota kuno, karena memancarkan nafas Holy Lord yang sangat kaya. Tidak semua orang suci dapat meninggalkan akarnya. Hanya orang suci yang benar-benar meninggal karena usia tua yang dapat meninggalkan akarnya ketika mereka sedang sekarat. Adapun bagi para wali yang mengalami kecelakaan, seperti mereka yang terbunuh, tidak ada cara untuk meninggalkan akarnya. Tiba-tiba, ada pergerakan di kejauhan. Seseorang, Derik Xiao dengan cepat menoleh. Seng Yansia menatap dengan waspada kekejauhan, dan nafas Holy Lord yang menakutkan melonjak, menutupi seluruh kota. Saudara Derik Xiao, ini aku. Sebuah suara yang familiar datang dari luar kota, dan itu adalah Qin Hu. Paman Ember, kenapa kamu ada di sini? Derik Xiao ketua pengurus. Selain Qin Hu, ada juga orang suci tertinggi yang pernah dilihat Derik Xiao sebelumnya. Derik Xiao meminta Seng Yansia untuk nafas, Qin Hu bergegas, dan ketua pengurus sedang menunggu di luar kota. Saya perhatikan Anda hilang sebelumnya. Saya memeriksa mata gelap di dua kamar dan mencari tahu apa yang terjadi. Qin Hu tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Gao Jin. Mata gelap. Ekspresi Gao Jin tiba-tiba berubah. Dia secara alami tahu apa itu mata gelap itu adalah harta karun khusus yang tersembunyi di kegelapan. Mata gelap dapat merekam beberapa adegan dan kemudian melihatnya melalui mata gelap kota sebenarnya memiliki harta karun seperti mata gelap. Paman Hu, beberapa kecelakaan terjadi, jadi kami mendapatkan sumber dari Holy Lord. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu ketika aku pergi, kata Derik Xiao. Saudara Derik Xiao, ini adalah kecelakaan dan tidak ada hubungannya denganmu terlebih lagi, ini adalah masalah tanggung jawab kami. Karena itu telah terjadi dan sumber Holy Lord telah kamu peroleh, itu nona besar sudah memberi perintah, tidak. Lalu ubah item terakhir lelang, kata Qin Hu cepat. Mendengar kata-kata ini, Derik Xiao terkejut. Dia tidak menyangka Qin Wu Shuang benar-benar membantunya dan orang lain. Faktanya, Qin Wu Shuang bisa saja menyebarkan berita tersebut, tetapi dia tidak melakukannya. Terima kasih, Paman Ember, dan nona besar Derik Xiao. Meskipun Derik Xiao tidak terlalu menyukai amarah Qin Wu Shuang, Qin Wu Shuang tetap membantunya, jadi Derik Xiao tentu saja ingin berterima kasih padanya. Saudara Derik Xiao, tidak perlu bersikap sopan. Jangan bicarakan ini lagi. Aku datang ke sini untuk memberitahumu kabar buruk kata Qin Hu dengan sungguh-sungguh. Berita buruk. Derik Xiao mengerutkan kening. Wu Long dari Klan Gagak Emas baru saja pergi ke Istana Qiang Wu dan bertemu dengan tiga orang suci dari Istana Qiang Wu. Menurut informasi yang kami terima, Wu Long mungkin berencana untuk bergabung dengan Istana Qiang Wu dan Aliansi Kultifator Lepas untuk menghadapinya. Kamu. Sekarang, Wu Long sudah menuju ke Kultifator Lepas Tian Meng. Qin Wu berkata dengan suara yang dalam, setelah Istana Qiang Wu dan Aliansi Surgawi Kultifator Lepas bergabung, itu akan sangat merugikan Anda dan para orang suci. Ekspresi Derik Xiao menjadi serius. Jika itu hanya satu Istana Qiang Wu atau Aliansi Kultifator Lepas, dia tidak akan takut, tetapi jika dua kekuatan besar bergabung, itu akan merepotkan. Saudara Derik Xiao, kota kegelapan kami selalu netral dan tidak dapat ikut campur dalam perebutan kekuasaan sesuka hati. Saya benar-benar minta maaf, tetapi kami tidak dapat membantu Anda kata Qin Wu dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Paman Wu, cukup bagimu untuk menyampaikan berita kepada kami, Derik Xiao berkata dengan penuh terima kasih. Jika Kultifator Lepas Wu tidak memberikan kabar tersebut, Derik Xiao masih tidak tahu bagaimana situasi spesifiknya bunuh dia. Saudara Derik Xiao, kamu telah memperoleh kuota regional untuk Akademi Pertempuran Mengtian. Istana Qiang Wu dan Aliansi Kultifator Lepas tidak berani menyentuhmu saat ini. Sedangkan untuk para suci, tolong beritahu mereka secepatnya. Kata Qin Wu kemudian, dia hanya bisa menghelan-lihat. Jika dia diberitahu sekarang, para orang suci mungkin tidak dapat melarikan diri. Saudara Derik Xiao, pesannya telah terkirim saya harus kembali dan memulihkan. Qin Wu melirik Derik Xiao, meskipun dia ingin membantu Derik Xiao, dia tidak dapat membantunya. Terima kasih, Paman Wu, telah memberitahuku. Jangan Derik Xiao, aku tahu apa yang harus kulakukan. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja. Kami pasti akan membantu jika kami bisa. Setelah Qin Wu selesai berbicara, dia berbalik dan pergi untuk memulihkan diri. Melihat Qin Wu pergi, Derik Xiao tampak tegang. Mungkin sudah terlambat untuk segera kembali memberitahu para orang suci sekarang baik. Istana Kiangu dan Alliance Kultifator Lepas memiliki cara untuk memblokir sernerentara pelindung sehingga mereka tidak dapat kembali ke masa lalu, dan ketika saatnya tiba, mereka pasti akan bergabung untuk menghadapi asap suci. Ada dua orang suci di Kultifator Lepas, dan tiga orang suci di Istana Kiangu. Ditambah orang suci bermata satu di sebelah Wulong, ada enam. Chapter 1342 orang suci yang sangat kosong. Sudah menjadi batas bagi Seng Yansia untuk menangani tiga orang suci sendirian jika ada tiga orang suci lagi. Seng Yansia mungkin tidak dapat bersaing dengan mereka. Meskipun Seng Yansia adalah penguasa suci Tianjiao, dialah satu-satunya yang memberikan kehormatan kepada Tianjiao. Jika itu adalah penguasa suci Jimdi, maka Seng Yansia seharusnya mampu menahan sekitar empat dari mereka. Jika itu adalah penguasa suci langit dan bumi, maka dia tidak akan takut sama sekali. Tapi, bagaimana bisa ada begitu banyak jika? Istana Kiangu seharusnya setuju, jika tidak Wulong tidak akan pergi ke aliansi Kultifator Lepas. Emperor Yun berkata dengan suara yang dalam. Sayang sekali Jian Emperor tidak berada di surga ketujuh, jika tidak, jika dia mengambil tindakan, semua masalah akan terjadi dapat diselesaikan dengan mudah. Jian Emperor bahkan dapat membunuh akar dari mendengarkan, apalagi Holy Lord. Anda harus tahu bahwa Diting hanya jatuh ke tingkat guru suci setelah akarnya dipotong. Makhluk hidup biasa akan menjadi cacat sejak lama setelah akarnya dipotong mati. Hanya ada satu jalan sekarang. Xiao Yun menarik nafas dalam-dalam dan mengarahkan pandangannya ke samping pemilik pulau Jikong saat dia berbicara. Melihat tatapan Derek Xiao, pemilik pulau Jikong sepertinya menyadari sesuatu, namun dia sedikit terkejut. Rupanya dia tidak menyangka Derek Xiao akan memilihnya. Tahukah Anda, ketika kebanyakan orang memperoleh Holy Origin, pada dasarnya mereka akan mempertimbangkan orang-orang terdekatnya. Ada lima orang suci semu dari klan suci, dan Derek Xiao dapat memilih salah satu dari mereka. Derek Xiao sebenarnya memilihnya. Meski itu adalah pilihan kritis, kemampuan Derek Xiao untuk memilihnya menunjukkan bahwa Derek Xiao masih mempercayainya. Tuan pulau, datang dan perjuangkan sumber dari orang suci ini, kata Derek Xiao kepada Tuan pulau Jikong. Apakah kamu tidak takut aku akan berbalik melawanmu ketika aku menjadi Holy Lord? Tanya penguasa pulau Jikong. Ketika klan suci kita dalam bahaya dan menghadapi musuh yang kuat, kamu dapat berdiri dan melindungi klan suci kita. Kamu bisa melakukan itu. Kamu secara alami layak dipercaya. Derek Xiao berkata dengan serius. Mendengar kata-kata tersebut, pemilik pulau Jikong tersentuh hatinya. Terlebih lagi, itu hanyalah sumber dari Holy Lord. Derek Xiao tidak bisa menahan senyum dan berkata, masa depan kita tidak akan terbatas pada Tuhan suci. Kita tidak hanya akan mencapai puncak surga ke-7, tetapi kita juga akan pergi ke surga ke-8 di masa depan. Di masa depan, kita pasti akan menginjakan kaki dalam perjalanan menjadi orang dewa. Untuk melihat bagaimana manusia menjadi dewa roh. Itu tidak akan terbatas pada Tuhan suci. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, pemilik pulau Jikong terkejut. Tidak heran Derek Xiao telah membuat kemajuan pesat, karena tujuannya bukanlah orang suci, tetapi sesuatu yang lebih tinggi. Melihat diriku sendiri, lucunya mataku hanya terfokus pada Holy Lord, dan aku puas jika kupikir aku bisa menerobos ke dalam Holy Lord. Justru karena gagasan inilah tidak banyak orang yang masuk pada tahun-tahun ini. Merasa sangat puas dengan situasi Anda saat ini sehingga Anda tidak bisa lagi bergerak maju. Pada saat ini, penguasa pulau Jikong tiba-tiba mendapat kesadaran yang tidak dapat dijelaskan. Awalnya, bakatnya tidak rendah. Bagaimanapun, dia bisa menjadi orang yang semi-suci sebagai seorang kultifator lepas dua master lembah-lembah naga jatuh. Mengandalkan kekuatan garis keturunan, tetapi mengandalkan diri sendiri selangkah demi selangkah untuk mencapai status master kuasi suci. Namun, tidak ada kemajuan selama bertahun-tahun, dan pemilik pulau Jikong berpikir bahwa dia mungkin akan mengalami stagnasi di level master kuasi suci di masa depan. Namun, kata-kata Derik Xiaoyun barusan membuat Tuan Pulau Jikong mengerti, dan membuatnya mengerti mengapa dia stagnan. Karena dia sudah tidak mau lagi maju. Dia hanya ingin mengalah pada tempat Pulau Jikong, lalu menemani putrinya, melihatnya tumbuh besar, dan melihatnya menjalani hidupnya. Hasilnya, pertemuan selama periode waktu ini, serta terobosan Seng Yansia menjadi orang suci, membawa dampak yang besar bagi pemilik pulau Jikong hati awalnya yang kompetitif mengobarkan kembali keinginannya untuk melakukan terobosan, namun dia masih bisa aku tidak tahu cara untuk menerobos. Baru setelah dia tiba di wilayah King Yun dan kota suci King Yun dia menyaksikan duel antara orang suci dan pedang yang menakjubkan, dan penguasa Pulau Jikong sangat terkejut. Meski penguasa Pulau Jikong biasanya tampak tenang di permukaan, namun keinginan di dalam hatinya semakin kuat, yaitu keinginan untuk menjadi lebih kuat. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Siapa yang tidak ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat dan naik kerana seniman bela diri yang lebih tinggi? Hati penguasa Pulau Jikong yang mengejar seniman bela diri yang lebih kuat mulai berdetak lagi. Selama periode ini, dia sangat ingin menjadi lebih kuat. Saudara Derik Siao, asal usul orang suci ini sangat berharga. Jika gagal pemilik Pulau Jikong mengerutkan keningnya. Bagaimanapun, benda ini sangat berharga bahkan dilelang sebagai barang terakhir di rumah lelang. Finalnya, nilainya tidak dapat diperkirakan. Bahkan jika pemilik Pulau Jikong bekerja keras seumur hidup, dia mungkin tidak dapat memperoleh nilai dari sumber suci in. Jika kamu gagal, kamu gagal. Lagi pula itu diambil. Jika kita tidak bertemu Gao Jin secara tidak sengaja, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Biasanya pasti akan dilelang, dan pasti akan dijual kepada istana Kiangu atau itu dibeli oleh kultifator lepastian Meng, kata Derik Siao. Setelah mendengar perkataan Derik Siao, Derik Siao, pemilik Pulau Jikong sedikit santai. Kalau begitu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencobanya. Pemilik Pulau Jikong mengertakan gigi dan berkata, Tuan Pulau, santai saja. Anda tidak perlu menanggung terlalu banyak tekanan. Tidak masalah jika Anda tidak berhasil. Kami masih memiliki rencana cadangan. Jangan lupakan kultifator pedang misterius. Jika tidak tidak berhasil, aku akan memintanya untuk mengambil tindakan. Derik Siao He dengan cepat berkata kepada pemilik Pulau Jikong. Kultifator pedang misterius. Pemilik Pulau Jikong tidak bisa tidak memikirkan pedang menakjubkan yang dia lihat saat itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah penolong yang diundang oleh Derik Siao. Jika kultifator pedang misterius mengambil tindakan, maka tidak akan ada masalah besar. Segera, pemilik Pulau Jikong santai. Jika Derik Siao memiliki rencana cadangan, maka dia tidak akan khawatir dan dapat dengan aman menyerap sumber dari Holy Lord. Derik Siao meletakkan kota kuno berisi akar Holy Lord di tanah, lalu meminta Suan Yuyue dan yang lainnya meninggalkan tempat itu bersama-sama, dan kelompok itu keluar kota. Hanya ada satu pemilik Pulau Jikong di kota ini. Hal ini agar tidak merugikan pemilik Pulau Jikong. Namun, Derik Siao dan yang lainnya tidak melakukan apapun, tetapi berpencar ke sekeliling, dan semua orang melindungi penguasa Pulau Jikong. Terutama Suan Yuyue, Suan Yuhai dan lainnya, mereka sangat bersemangat saat ini, karena penguasa Pulau Jikong akan menyerang Sein Realam. Saya tidak tahu apakah ini akan berhasil kata Emperor Yun. Kemungkinannya 10 persen, itu tergantung pada peluang pribadi, jawab Derik Siao. Kemungkinan 10 persen ini sangat rendah, dan keberhasilannya bergantung pada peluang pribadi. Sebelumnya, Derik Siao telah mencoba yang terbaik untuk mengurangi tekanan pada Master Pulau Jikong. Sekarang kita hanya bisa melihat pemilik Pulau Jikong. Bagaimanapun, kemungkinan 10 persen terlalu rendah. Derik Siao tidak pernah berpikir dia bisa berhasil. Jika tidak berhasil, Derik Siao akan kembali ke kota Suci King Yun, dan kemudian mencari Qin Hu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa barang atau harta karun yang mengandung kekuatan jiwa. Jika dia bisa menyatukan semuanya, Derik Siao sekali lagi akan berubah menjadi kultifator pedang misterius dan membunuh orang Suci. Jika tidak ada cara untuk menyatukannya, maka Derik Siao hanya bisa memberi tahu orang-orang kudus terlebih dahulu, membiarkan orang-orang kudus berlari sejauh yang mereka bisa, dan kemudian membalas dendam. Waktu berlalu menit demi menit, dan masih belum ada pergerakan di kota. Apakah gagal? Gao Jin bertanya, dan di saat yang sama dia hanya bisa menghela nafas. Tapi ini bukan kebetulan, laga tanda kurang lebih pula, kemungkinannya hanya 10 persen. Suan Yu Yue dan yang lainnya menunjukkan kekecewaan. Mereka telah menunggu dengan penuh semangat, tetapi di luar dugaan mereka gagal pada akhirnya. Derik Siao hanya bisa menghela nafas. Seperti yang diharapkan, kemungkinannya masih terlalu rendah. Di Ting, yang terbaring di tanah, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan, hukum langit dan bumi berkumpul di kejauhan dan menuju ke sini. Seharusnya berhasil. Kesuksesan. Derik Siao mengangkat kepalanya dan melihat. Tidak ada perubahan di langit, tetapi Derik Siao merasa bahwa hukum langit dan bumi di sana menunjukkan tanda-tanda mudah tersinggung. Apakah ini benar-benar sukses? Ledakan. Langit dan bumi meledak, dan tiga tingkat ruang terkoyak. Hukum langit dan bumi dari jarak jutaan mil semuanya memadat, membentuk pusaran air yang sangat besar. Ukuran pusaran ini hampir sama dengan saat Seng Yansia menerobos. Di bawah pusaran air, ada seseorang yang bermandikan hukum langit dan bumi. Itu adalah pemilik pulau Jikong, nafas telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan kekuatannya sedang mengalami transformasi yang gila. Terima kasih telah menonton!